Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya dasar teman-teman pada kesempatan pagi hari ini kita berada di di selimus 1 di selimus 1 di kampung harapan baru disini teman-teman nah kita melihat perkebunan pak ion yang berkebun disini di bekasnya dulu di tanah simpan pinjam jadi teman-teman kita melihat yaitu perkebunan pak ion bermacam-macam tanaman disini termasuk tanaman apa namanya tanaman apa itu namanya bang semangka nah ini kita sama bang ibal dan juga ada petaninya juga ada pak ion tuh disebelah sana halo pak ion nah itu ada pak ion disebelah sana lagi istirahat ya tadi habis nyemprot dan saya ini teman-teman mau lihat ya mau lihat-lihat mau lihat-lihat kesini teman-teman tanaman pak ion itu adalah semangka itu teman-teman nah ini teman-teman saya kita ditemani sama bang ibal dan itu pak ion disana lagi istirahat ya yang petaninya disini yang nanam apa namanya semangka semangko semangko ini teman-teman saya disini teman bang ibal nah ini teman-teman sudah mulai berbuah ya semangkanya oh iya teman-teman saya mau tanya ini bang ibal proses tanam ini cara-caranya cara mengawinkannya buah sama buah gimana bang kalau cara perkawinannya buah sama buah ini ada dua jenis satu yang dikenal sama kata inur ataupun sangka lonjong jadi bunganya itu yang jantan itu dikawinkan disini di di bunganya itu ya bunga sama bunga itu kan ada serbuknya jadi kurang lebih kayak tanaman salak ada teknik ya di umur perkawinan ini untuk pengalaman saya atau cara saya biasanya di umur 30 hari sama 35 hari oh perkawinannya itu menghasilkan buah yang bagus semua masuk saya sepasaran kalau ini sih cuma bisa dikawinkan cuma nanti tidak menjamin sama buah yang kedepannya ini masih berbuah ke depannya masih makanya ini dibuang tidak terpakai ini bisa dibuang tidak terpakai ini ada yang gue nanti baru dipakai yang bagian belakang tidak dipakai tapi bagian depan yang dipakai 50 cm dari sini tidak terpakai 50 cm dari pokok tidak terpakai begitu ya dari pokok pertama berapa 13 daun yang khusus dirawat buahnya itu menghasilkan buah yang maksimal selain buahnya besar-besar masuk simpangan kemarin di sana tempatnya Bang Irpal sudah panen berapa kilo kemarin tembusnya itu yang murni saya ambil satu setengah satu ton setengah dua ton dua ton yang setengah ton itu tidak bagi-bagi oh tetangga iyalah tidak apa-apa kan intinya kita kita saling mencicipi ada di sebelah itu kan di sebelah rumah jadi ya kita saling mencicipi dan saya mau tanya lagi ini tanaman bebit ini ini berapa bungkus berapa perawatannya kalau ini kemarin 2020 untuk paritas Madrid ini paritas Madrid selain Amara ini untuk Madrid ini 120 pokok untuk dia punya jantan disana-sana pinulnya dia pakai 200 pokok 200 pokok satu bungkus 200 pokok yang ditanam jadi ini kalau ini 1020 pokok 3 bungkus ini terus masalah pupuk pupuk itu kita gunakan pupuk apa kalau pupuk sebenarnya sembarang saja saya sering memakainya pupuk dasarnya itu pakai KCL mutiara pupuknya oplosan KCL mutiara poska pupuk dasarnya pupuk dasarnya di akarnya untuk untuk tanam untuk tanam untuk pupuk utama itu tidak jauh lagi sama para senior yang di luar-luar sana pakai kohe ayam oh apa kohe ayam tayai ayam betul yang dasarnya terus kapur 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 kan menghilangkan jat asam terus mengenai semprot penyemprotannya tergantung masing-masing penyemprotan pengalaman kalau saya lihat kondisi daun kalau kondisi daunnya kurang bagus saya langsung atas penyemprotan daun jadi tidak kayak semacam lombok harus berapa hari semprot berapa minggu semprot tidak beda untuk pupuknya ini harus gitu kalau nyemprotnya saya biasanya memakai waktu selang tiga hari tiga hari semprot itu obatnya digunakan digunakan banyak jenis banyak jenis kita dioplos dioplos sendiri mantap jadi kalau untuk pemupukannya saya pakai lima hari tapi kalau beliau pakai lima hari pemupukannya satu minggu sekali kalau Pak Ion memakai satu minggu sekali kalau Bang Ibal saya memakai lima hari sekali berarti beda petani beda juga caranya juga obat juga beda-beda beda petani beda beda obatnya itulah ini Bang Ibal ini sebetulnya tanaman dari Pak Ion cuman intinya ada sangkut-pautnya saling belajar intinya saling belajar tukar pikiran sama Pak Ion dan Bang Ibal begitu cara teknik-tekniknya cara tanam-tanamannya jadi kayak Pak Ion mengajari Bang Ibal kayak Bang Ibal tukar pikiran sama Pak Ion gitu nanti juga saya buka di sana oh buka di sebelah sana tanam apa itu Bang semangka juga semangka juga oh ya mantap nanti kalau disini saya berdua nanti gabung kami berdua ini mau dikerjasama sama Bang Yusuran bertiga sama Bang Yusuran nanti setelah tanggal 2 dia pulang nanti Bang Yusuran saya Pak Ion kerjasama disini di lahan ini kan kami mau buka luas-luasnya jadi untuk 2 jenis 3 jenis tanaman aja melon semangka sama cabai mantap ya semoga kita doan aja terlaksana biar intinya pekerjaan kita dekat dari rumah karena mengatasi Yusuran itu kan kalau bukan saya pasti dia nanti jalan-jalan kalau ada saya nanti disini nggak bakal saya izinkan dia nanti jalan-jalan dia kurang ini kalau untuk pertanian kurang sedikit pengalaman dia nanti jarak sesama itu berdekatan rumahnya jadi tetap ada dia disini cuman dia selesaikan dulu itu borongannya kontraknya ya memang rencana kemarin kan dari dulu kan yang begitu nanti kami sudah jumpa Yon saya sudah jumpa Yon sudah jumpa Yusuran kami sempat ngomong tuh hari di rumah di rumah Yusuran nanti kita gabung bertiga semuanya terjamin kami tuh sepakat di bulan dua nanti oke mantap apa namanya dan setelah selanjutnya ya selanjutnya itu ada Pak Yon di rumahnya dan sekarang kita jalan-jalan perwakilan dari petaninya kita wakili sama Bang Ibal ini yang melihat-lihat perkebunan Pak Yon yang berada di Kampung Harban Baru nah itu teman-teman juga Bang Ibal juga meruning ya rupanya ini dilapis juga ya dilapis bawahnya ini fungsinya ini biar akarnya ini tidak busuk oh akarnya anu akarnya ini kan kalau hujan kan airnya di sini nantuk oh iya karena di gulutan sini ya pengaruh itulah bisa jadi keriting itu ya tapi ini insya Allah mudah aja mudah aja ini 2-3 hari kalau di lakutan keintra kan kalau ini sudah saya lihat sudah sudah saya tembang kesan terakhir kemarin jadi beliau tengah saya berapa pokok biasanya kalau saya biar buahnya maksimal rata bobotnya 8 kilo sampai karena ini untuk Kaltara ini kurang peminatnya yang 10 kilo oh jadi minimal 9 kilo kebawah sampai 4 kilo berarti peminatnya 4 kilo sampai ke 8 kilo minimal ya kalau lebih dari itu kurang peminat betul 10 kilo sudah banyak tidak mau per kilonya berapa kemarin saya dapat harga 5 ribu dari penumpul wih mantap jadi dapat 1 ton setengah setengah ton kita bagi-bagi tetangga ya mantap mantap nah ini teman-teman tanaman pakion sebelumnya tuh luas banget ya tuh sampai sana-sana tuh tanaman pakion semuanya tuh tanaman ini tanaman semangka semua ya semangka semua semangka semua dan tanaman juga semangka semua di sebelah sini nanti untuk lombok oh iya dan sebelah sana itu tanaman apa aja itu itu ini jantan ini oh jantan ya jadi ini kalau sana ada lomboknya ada penumpulnya juga oh jantannya sebelah sana terus yang yang perempuannya sini gitu ada dua jenis berarti yang sebelah sana lain lagi kita lihat di sejaman teman-teman prosesnya yang di sebelah yang sudah gabung macam-macam tanaman berarti nah ini tempat dulu tanam bibit apa lombok ya lomboknya yusran ini dulu sebelah sini beda dengan yusran semua ini dulu jadi paling mau ditanam lagi sama bang yusran jadi tidak ditanam ini nah ini semangka ini mudah oh ini yang inul ya berarti beda jenisnya yang sama yang tadi beda itu yang bulat ini yang panjang ini yang panjang ini isinya warna kuning versi daunnya pun beda oh iya oke lah dan ini juga dilapisi semua tuh teman-teman dilapisi akarnya biar gak tersentuh air gitu teman-teman karena disini banyak airnya kalau digulut pasti ada airnya apalagi sekarang musim hujan nah ini ada lomboknya juga tanamnya beragak macam ini lombok apa ini lombok apa ini kayaknya kripting kah lain jadi ini lombok lombok apa kecil oh cabai rawit cabai rawit wah mantap mantap dan itu sebelah sana juga ada tanaman lain ini apa tanaman apa kita lihat lombok juga cuma tumpang sari sama terong oh ini yang tadi disemprot ya oh kepala udang oh ini nah memang saya akui kalau popo kepala udang supurnya bukan main nah tuh lihat teman-teman ini tanaman terongnya ya tuh supur banget teman-teman tuh campur sama lombok semuanya cuman ya disini maaf ya karena disini posisinya hujan habis hujan jadi banyak air begitu kalau ditanam semangka begini kita harus harus memang rajin-rajin merawat gitu nah itu lihat teman-teman semuanya disini adalah ditanam semangka semua yang sebagian semangka sebagian ditanam lombok dan juga sebagian terong bermacam-macam tanaman pak ion petani luar biasa petani asal Lampung ya lasar Lampung petani asal Lampung senior 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 mantap jiwa ini tanamannya weh subur-subur pak ion nah ini perwakilannya disuruh bicaranya melalui bangbal pak ionnya ada di pondok tuh teman-teman nah sebelah sana pokoknya tanamannya just gandos pokok luar biasa ya kita main-main kesini di kampung harpan baru cukup sekian dulu lah videonya karena pak ion lagi duduk-duduk santai kita kita moduk juga santai di depan cukup sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan like selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati